Yo, what's up my friend? Kita dapet cek ringan baru Ini baru banget Dari Shene Beri rating jujur Masrang 1-10 Dalam kurung baru belajar Wah, saya diminta Menjadi juri Indonesian Idol lagi nih Kayaknya suruh beri rating jujur Berarti kan suruh menilai gitu ya Menjuri, cek Ini kalau link barusan kita buka Loh, gue kira gue Bukan, ternyata bukan Gitarnya beda, kaosnya beda Oh, ini dia sendiri Oh, ini yang si penca kering ini sendiri Oh, dia punya Youtube sekarang Ini adalah video Ramune Nonomekata instrumental Oh, mari kita coba Mari kita tonton Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk, bisa yuk Cepat juga Cepat juga abisnya Kagak pake kata pengantar Kagak pake Cuma 1 menit 23 detik guys WD 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 Coba liat komennya Oh, belum ada Sebagai bentuk dukungan Saya subscribe dulu Yoi Saya like dulu Eh, kepencet Maaf nih Gak sengaja Weh, udah dapet 2 jempol nih ya Satu entah dari siapa Entah berantah Satu dari saya Oke, mari kita menilai Kalau suruh beri rating jujur Saya bukan tukang ngasih rating sih Saya Paling samain aja Men rating abang ojek yang semalam Saya ini ya Saya Order buat pesan Janjiu-janjiu Kamu saya kasih bintang 5 Dari 100 Anjir, coba Gak, gak Ini ada hal-hal yang Bisa kita apresiasi Bisa kita Kritisi juga Bisa kita kasih masukan Bisa kita kasih opini Saran, usul, kripik, dan singkong Pertama-tama Tepok tangan dulu Ini adalah bentuk Cekringan yang sebenarnya Masuk ke dalam tema bulan ini Yaitu coverage JKT48 Kalau ini kebetulan dia Agak-agak Mempromosikan diri sendiri ya Dengan mencekring Video beliau sendiri Bermain gitar Tapi dia minta penilaian katanya Jadi kalau menurut hemat saya Ada beberapa bagian yang Ini sudah oke Secara melodi Udah jalan gitu loh Fingerstyle-nya Fingerstyle-nya udah jalan di bagian melodi Tapi untuk Ritmenya Suka kadang-kadang hilang Kita play lagi Saya contohkan Saya tunjukkan langsung Ini jalan nih Ada bassnya gitu loh Nah ini kosong Itu cuma melodi doang Tapi kalau ini hasil pengulikan sendiri ya Very good job Kalau kata Cak Lontong lah Saya skip ke ref aja Ref Eh berhenti deh Nah lipun F Nah itu tuh Kudu ada tuh Secara melodi sudah baik Tapi ada yang kurang Karena kamu tidak Kamu meng-include rhythmnya Hanya Separuh-separuh Sepertinya kayak Wah kalau saya gak bisa nyontohin persis Karena dia pakai capo Kamu capo fret 2 tuh ya Oke lah Saya misalnya main disini Kan gitu Boom Ada boom-nya ini loh Setidaknya Atau Lagi ya Boom Alah Boom Boom Sekitar itu Ada Tetap ada rhythm yang Menemani si melodi itu sendiri Tapi ya itu Kembali lagi Berarti harus nguliknya lagi Emang double effort sih Selain mengulik melodi Juga mengulik chordnya Mengulik Jadi dua-duanya dimasukin gitu Chordnya dimasukin ke dalam Permainan kamu Melodinya juga ikut bermain Dalam permainan kamu Jadi Memang fingerstyle itu dua hal Dalam musik kan ada dua ya Melodi sama Nabilah Masa sih Melodi sama rhythm Melodi itu ibaratnya yang bernyanyinya Nadanya notasinya Nada yang bernyanyi Itu yang kayak kamu mainin Pake tiga jari kamu itu Kemudian Satu lagi Rhythm Rhythm tuh ya chord gitu Yang menjadi rel atas lagunya gitu Nah ini Tadi kamu melodi udah oke Tapi rhythmnya agak Suka hilang-hilang gitu Kadang ada Kadang gak ada Ini kodu Kodu konsisten juga Dan dalam fingerstyle Memang dua hal ini bermain Melodi dan Rhythm itu Bermain Itulah sebabnya Kita sebut Cara permainan seperti ini Fingerstyle Karena bener-bener ini Style jari Jari yang bermain Jari tidak hanya bermain Melodi Tapi juga bermain chordnya Dalam satu waktu Yang bersamaan Which is very tricky Yang adalah sangat Menantang Kalau buat saya Sangat Mungkin Mungkin untuk Mungkin bisa Bisa jadi Dalam pikiran kamu Mungkin itu susah Tapi Kalau buat saya Bukan susah Tapi belum aja Belum Biasa aja mungkin Bisa dibiasain Sama seperti Sama seperti Malam ketika Aku tak bisa tidur Nah Aku selalu minum susu Kejaman mata Di tempat tidur Mulai menghitung domba Nah Kita pun menghitung domba Kenapa kita harus Bawa-bawa domba Gitu Kalau kita suka Mengadu domba Maka biarkan saja Dombanya diadu Jangan sama kambing Karena kambingnya Warnanya hitam Kalau kambing hitam Kamu dikambing hitamkan Sama seseorang Nah kamu jangan Balik-balik Mengadu domba dia Gitu Gak boleh Karena itu adalah Sebuah tindakan tercelah Yang tentunya Tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Dan juga Tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus Jadi Kebetulan Dua Tuhan ini Kompak nih Sama-sama gak suka Orang tuh mengadu domba Gitu Tapi kok herannya Kita sebagai umat Manusia Di muka bumi ini Justru kita yang malah Suka mengadu domba Kasian kan dombanya Kenapa harus bawa-bawa domba Gitu Kasihan domba gak bersalah Dibawa-bawa terus Jadi intinya Buat Sene Saya Jujur Apresiasi banget Sama kamu Atas video ini Saya jadi penasaran Apa isi channelnya Eh kenapa gue kecilin Yang mau gue kecilin kan Guanya Mana sih gue Nah ini gue Hab Dan memang baru satu video guys Ayo Sene Sene ini nama aslinya siapa ya Shani C gitu Kamu Ardi kan Ngaku ayo Nambah lagi dong Ini hanya satu Tapi Tidak ada salahnya Untuk menambah Video Dengan Eksperimen seperti ini Nanti akan coba Saya kasih masukan lagi Kalau memang ada perkembangan Ada progres Mudah-mudahan Masukan saya membantu Kalau enggak Mudah-mudahan Masukan saya Membanting Oke sampai ketemu lagi Di video berikutnya Selamat menikmati